Itu harapan kita sebagai rakyat, sebagai bangsa, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah merupakan benteng untuk menegakkan hukum, konstitusi, dan keadilan. Saya kira itu harapan. Sebab begini, kenapa harapan? Harapan ini bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Karena pada pengalaman-pengalaman sebelum ini, walaupun tidak semuanya, Hakim Mahkamah Konstitusi pernah mengecewakan secara etik, secara moral, dan termasuk secara hukum dari putusan 90. Oleh karena itu, soal bagaimana kemampuan untuk membuktikan bahwa kekuatan secara internal untuk bagaimana mereka misalnya tidak terkontimanasi dan intimidasi atau terpengaruh dengan faktor-faktor non-hukum, Saya kira tergantung pada masing-masing Hakim Konstitusi. Tapi kalau memang mau mereka belajar dari pengalaman, keterpuhukan mereka dianggap di mata masyarakat sebelum ini, maka sekaranglah saatnya mereka membuktikan bahwa ada perubahan, ada cerca harapan bagi masyarakat bangsa dan pencari keadilan.